Legenda Pendekar Rulat Sutra Jilid 7 Tiang Teng HWE Selama 4 hari berturut-turut tidak ada kabar tentang pembunuh, hati Liu Kun merasa tidak nyaman. Tapi dia juga tidak mengambil tindakan apa-apa karena masih ada hal yang lebih penting menunggunya. Pagi ini dia keluar dari belakang rumah secara rahasia, naik ke atas kuda, kemudian bersama dengan sekelompok orang diam-diam meninggalkan rumah dari pintu belakang. Sampai di luar kota, dia tetap berpesan, rapat Tiang Teng diadakan hari ini, sepanjang jalan kita harus lebih hati-hati, jangan sampai tersebar luas. Orang yang ingin aku temui, aku harap orang lain tidak tahu bahwa dia sudah berada di ibu kota. Kami ingin Tian Hou dan Hong Po bersaudara segera menjawab, kami tahu kalian harus hati-hati, beri kesan baik kepada orang ini Liu Kun berpesan lagi. Kami mengerti 63, 63, 63 Tiang Teng Kuno berada di selatan kota, jauhnya sekitar 10 Li. Cat-cat merah sudah terkelupas, kelihatannya sudah lama tidak digunakan. Walau dimanapun, Lingong selalu mempunyai sikap yang tidak biasa. Nama aslinya Cucin Hao, ayahnya adalah putra ke-17 Taichu. Dia menamakan diri Lingong. Tadinya dia hanyalah seorang raja kecil di daerah, tapi dalam beberapa tahun ini dia terus menambah pasukan. Sekarang dia sudah menjadi seorang raja kecil yang kuat, maka selalu menjadi orang rebutan Liu Kun dan Kaisar. Kali ini dia masuk ke ibu kota pasti bukan tanpa sebab. Dia mempunyai empat orang pengawal setia. Liu Huisu, Chia Cheng Hong, Hoa Paili, Soat Boantiat, mereka dijuluki Sukiset Jiu, pembunuh empat musim. Sekarang mereka semua ikut datang ke ibu kota. Empat orang Sukiset Jiu ini seperti orang yang terpelajar, maka sekarang mereka berpenampilan seperti sastrawan. Soat Boantian dulu pernah muncul dengan penampilan seorang tabib di luar pintu kediaman Liu Kun menjual obat. Sekarang dia sudah kembali berpenampilan seperti seorang sastrawan. Bila dibandingkan dengan tiga pembunuh yang lain, dia tampak tidak berbeda dengan mereka. Selain mereka berempat, masih ada pengawal yang aneh, yaitu seekor beruang hitam yang sangat besar. Waktu Liu Kun datang, Lingong sedang memberi makan buah-buahan kepada beruang hitam itu. Semua orang melihat dan merasa aneh, tidak terkecuali Liu Kun. Terdengar suara teriakan, Kiu Chian SWE hadir. Lingong menaruh buah-buahan yang di tangannya dan menyambut Liu Kun. Sepanjang jalan ongnya pasti lelah Liu Kun sudah dapat mengucapkan kata-kata seperti ini dengan lancar, tapi sekarang ketika keluar dari mulutnya, dia merasa tegang. Menyuruh Liu Chong Kuan kemari, aku benar-benar merasa tidak enak. Lingong memegang pundak Liu Kun, silahkan masuk. Makanan dan arak sudah siap. Walaupun pondok sudah usang, tapi kursi dan meja masih baru setelah bersulang. Lingong baru berkata, peristiwa Chin Hai Lube beberapa hari yang lalu sudah mengejutkan Liu Chong Kuan karena menumpang keberuntungan Lingong. Memang terkejut tapi tidak mengalami bahaya Liu Kun sama sekali tidak merasa pernyataan Lingong di luar dugaan. Karena metu-metu yang ditempatkan di ibu kota sangat banyak, maka kabar apapun yang terjadi, dia bisa mendapatnya dengan cepat, apalagi waktu itu ada tiang lek kuncu. Katanya sampai sekarang pembunuhnya belum ditemukan walaupun belum tertangkap tapi sudah ada petunjuk. Demi tidak mengejutkan mereka, pada saatnya nanti kita akan menjala mereka sekaligus. Baik Lingong terlihat sangat percaya dengan kata-katanya. Tidak disangka walaupun Ongnya berada di Kang Lam, tapi apa yang terjadi di ibu kota bisa tahu dengan jelas. Akhirnya kata-kata ini keluar juga dari mulut Liu Kun. Tapi sayang belum bisa berbagi kekhawatiran Liu Chong kean obat yang mengobati hati sudah diantarkan, itu lebih dari cukup itu adalah hal kecil. Longya terlihat sangat mendukung rapat di tiang teng hari ini. Aku pasti bertambah tenang jamuan ini tidak sederhana, tapi dua orang ini mempunyai beberapa maksud. Enam empat, enam empat, enam empat. Pada waktu yang bersamaan, Fu Hiong Kun ditemani oleh Tiong Toa Sian Seng datang ke An Lek Hu. Dia datang untuk mencari kabar baru dan sekalian memberitahu Su Yan Hang bahwa Xiao Chu malam-malam pergi ke Lingong Fu, tapi pulang dengan tangan kosong. Su Yan Hang merasa terkejut, dia terlalu ceroboh. Di sana ada Xiao Sam Kong Chu, ingin membawa orang pergi, itu bukan hal yang mudah malam itu dia bertemu dengan Xiao Sam Kong Chu, tapi Xiao Sam Kong Chu tidak mempersulitnya kata Fu Hiong Kun sambil tertawa, masih memberitahu Kong Chu bahwa luka lutan tidak perlu dikhawatirkan Xiao Sam Kong Chu bukan orang jahat kata Tiong Toa Sian Seng sambil menarik nafas. Su Yan Hang sedikit khawatir, apakah Cheng Chow tahu? Kalau tahu, aku takut hal ini, dia tidak meneruskan pembicaraannya, tapi Fu Hiong Kun bertanya, apakah terhadap peristiwa ini, Tiong Lek Kun Chu mempunyai tujuan lain mana mungkin Su Yan Hang menggelengkan kepala. Kita hanya mengkhawatirkan lutan. Kalau H.O. Uya ada waktu, apakah bisa membawa kami ke sana untuk bertemu dengannya sambil berbicara? Fu Hiong Kun juga memperhatikan perubahan ekspresi Su Yan Hang. Tentang ini, Su Yan Hang tidak tahu apa yang harus dia jawab. Ada suara berkata, siapa yang ingin bertemu lutan mendengar suara ini, kepala Su Yan Hang menjadi besar. Dia tidak lupa waktu yang dijanjikan sudah sampai. Benar saja, yang masuk adalah Su Cheng Chow. Fu Hiong Kun segera berkata, apakah bisa mempertemukan kita dengan lutan? Aku tidak berniat jahat terhadapnya. Aku dengan tulus menyelamatkannya. Mengapa kau berkata seperti itu? Fu Hiong Kun terpaku. Su Yan Hang melihat wajah Su Cheng Chow. Dia menarik nafas, lutan berada di tempatmu tidak ada baik titiknya. Aku tidak mau tahu Su Cheng Chow melihat Su Yan Hang. Bila kau ingin aku menyerahkan lutan, kau harus menyetujui syarat yang aku ajukan. Su Yan Hang menarik nafas lagi. Fu Hiong Kun merasa aneh. Dia bertanya kepada Su Yan Hang, syarat apa apakah aku bisa membantu Su Yan Hang. Belum menjawab, Su Cheng Chow sudah melihat Fu Hiong Kun dan tertawa dingin. Bila ada kau, masalah akan jadi lebih buruk. Mungkin aku yart sudah tua, Tiong Toa Sian Seng menyelam. Tidak ada orang yang bisa membantu dia. Ini adalah masalah pribadi, hanya dia sendiri yang bisa membereskannya. Su Cheng Chow melihat Su Yan Hang berkata lagi, apakah sudah kau pikirkan tidak Su Yan Hang kelepasan? Kata-kata yang sudah keluar tidak bisa ditarik kembali. Dia hanya melihat Su Cheng Chow dengan bengong. Apakah kau sudah lupa hari ini adalah hari terakhir aku, aku, kata-kata berikutnya tidak bisa diteruskan. Su Yan Hang. Kau masih belum memikirkannya betul, Su Yan Hang tertawa kecut. Apakah butuh waktu lagi betul kali ini? Su Yan Hang menjawab dengan tegas. Baik. Aku beri kau waktu satu hari lagi. Bila kau masih tidak ada jawaban, Su Cheng Chow tertawa dingin. Bagaimana, bagaimana aku akan menyerahkan lutan kepada Liu Kun? Biar kau yang tawar-menawar dengan dia kata Su Cheng Chow tanpa ampun. Fuhyong Kun cemas dan berteriak, tidak. Bila lutan ada di tangan Liu Kun, dia pasti akan mati. Itu adalah masalah dia sebenarnya. Apa yang Kun Chu ingin Hao Uya lakukan? Lebih baik terus terang saja, kita akan bantu menasehati Hao Uya. Fuhyong Kun juga memohon. Kalian jangan mengurusi hal ini. Fuhyong Kun memohon kepada Su Yan Hang. Hau Uya Su Yan Hang mengayunkan tangan ingin mengatakan sesuatu, tapi Su Cheng Chow sudah memotong, besok adalah hari terakhir. Kau sudah tahu siapa aku. Apa yang sudah aku katakan tidak akan ditarik kembali. Begitu menyelesaikan kata-katanya, dia sudah membalikan tubuh berjalan pergi. Sepertinya Su Yan Hang ingin memanggil dia, tapi tidak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya. Yan Hong, apa yang terjadi tanya Tiong Toa Sian Seng. Su Yan Hang menarik nafas. Dengan lembut Fuhyong Kun berkata, satu orang bisa memikirkan sedikit akal, dua orang yang memikirkannya akan bertambah akal. Mungkin, masalah ini, Su Yan Hang menggelengkan kepala. Walaupun ini adalah masalah pribadimu, tapi mengapa tidak memberitahu, sampai guru juga tidak kau percaya dia ingin aku memperistrinya. Fuhyong Kun merasa canggung tapi Tiong Toa Sian Seng malah tertawa, ini adalah hal yang baru. Bagaimana menurutmu Kun Cu ini? Apakah kau berniat memperistri dia sifat murid seperti apa? Guru paling tahu Su Yan Hang tertawa kecut. Apakah kau menyuka dia, tidak ada hubungannya dengan sifatmu yang seperti apa? Tiong Toa Sian Seng tertawa dingin. Sampai sekarang guru masih bisa bercanda Su Yan Hang melihat Fuhyong Kun. Tiong Toa Sian Seng juga melihat Fuhyong Kun. Huyong Kun, sepertinya kita memang tidak bisa membantu Fuhyong Kun mengangguk. Dia diam-diam melihat Su Yan Hang. Tiba-tiba Su Yan Hang seperti teringat sesuatu lalu berkata, Kalian tenanglah, aku pasti mencari care untuk mengatasi masalah ini. Tunggulah kabar baik dari Kutiong Toa Sian Seng dan Fuhyong Kun dengan aneh melihatnya dan merasa aneh. Tapi Su Yan Hang tidak berkata apa-apa. Dari ekspresi wajahnya terlihat dia penuh percaya diri. Liu Kun tetap tidak mendapat kabar mengenai Lutan. Lutan yang bersembunyi di Lingong benar-benar di luar dugaan Liu Kun. Orang-orang Liu Kun juga tidak terpikir untuk mencari Lutan ke Lingong Hu. Sebenarnya mereka sudah tidak bersemangat dengan pengejaran Lutan. Dalam pikiran mereka, jika Lutan bukan sudah pergi jauh, pasti dia bersembunyi di suatu tempat rahasia. Mereka juga tahu Lutan terkena racun. Sekarang pikiran Liu Kun sudah bergeser ke Lingong. Setelah perjamuan Tiang Teng, wajah dia menjadi seram seperti akan turun hujan lebat. In Tian Hou dan Tiang Seng sudah merasakan perubahan wajah Liu Kun. Mereka juga merasa berat tapi tidak berani sembarangan bicara. Mereka sedang menunggu Liu Kun yang mulai berbicara. Lingong benar-benar licik. Kali ini tiba-tiba dia masuk ke ibu kota dan suki Seth Jiu ikut serta. Jika mengatakan Lingong tidak ada rencana, siapa yang akan percaya akhirnya Liu Kun membuka suara. Tidak ada orang yang berani berkata tidak. Tiang Seng melihat Hong Po Ih seperti ingin mengatakan sesuatu. Dia tahu Hong Po Ih selalu ingin dipuji dan bicaranya selalu tanpa berpikir dulu. Jika sekarang salah bicara, tidak hanya akan membuat Liu Kun marah, bagi semua otang juga tidak ada kebaikan. Maka dia cepat berkata dulu, dia bisa mendapatkan kabar Chin Hei O dengan cepat, berarti sudah menempatkan banyak. Metu-metu di daerah ibu kota itu sudah pasti kata Liu Kun. Hong Po Tiong yang di sisi tiba-tiba menyela, selain dengan Kiu Chian S.W.A., apakah Lingong akan bertemu orang lain di ibu kota sepertinya tidak aneh? Menurutku orang ini selalu berencana di dalam hati. Mungkin di matanya, aku hanyalah sebuah biji catur yang tidak berguna kata Liu Kun. Ternyata Kiu Chian S.W.A. sudah bisa membaca orang ini kata Hong Po Tiong. Dia menjilat dengan cepat. Dan orang itu juga bisa menebak apa yang aku pikirkan. Antara kita pasti akan ada pertarungan sengit kata Liu Kun. Kiu Chian S.W.A. benar-benar gagah. Lingong bukan lawan yang berarti, kata Hong Po Tiong menjilat. Akhirnya wajah Liu Kun mengeluarkan tawa, yang pasti aku mengharapkan juga bertarung terang-terangan dengan Lingong baik. Baik Hong Po Tiong ingin mengatakan sesuatu tapi di luar terdengar suara ribut. Liu Kun mengerutkan alis. Tiang Seng sudah berlari keluar, tapi dengan cepat dia kembali lagi dan wajah berseri-seri. Ada kabar gembira apa tanya Liu Kun. Lu Tan sudah ketawan bersembunyi di mana? Anak buahku sudah memeriksa, pembunuh sangat mungkin bersembunyi di rumah Lingong apa. Sebenarnya, Liu Kun tiba-tiba diam. Tiang Seng melapor lagi, setelah peristiwa Chin Hailu, Tiang Lek Kun Cu pernah datang ke toko obat membeli banyak obat luar dan keluar masuk ke Ang Lehu sebanyak dua kali oh dua alis Liu Kun melayang. Masih ada lagi. Hari itu waktu aku mengejar Lu Tan ke hutan di belakang Chin Hailu, aku pernah bertemu dengan Tiang Lek Kun Cu. Hanya waktu itu tidak menyangka Kun Cu yang begitu anggun bisa menyembunyikan pembunuh benar-benar tidak disangka. Haji ini pasti ada hubungannya dengan Su Yan Hang, kata Liu Kun. Kita akan mengiring orang untuk terus mengawasi An Lek Hu Liu Kun berkata sendiri, Lingong masuk ke ibu kota. Tiang Lek Kun Cu menyembunyikan pembunuh. Masalah semakin rumit kita sudah mendapat petunjuk, kita bisa masuk ke rumah Lingong secara diam-diam, kata Intian Hou. Sepertinya sangat mudah, kata Liu Kun. Kiu Chian SW tenanglah di dalam Lingong Hou banyak pesilat Teng Teguh. Selain Su Kisat Ji Yu, masih ada Siau Sem Kong Chu. Bagaimana aku bisa tenang, kata Liu Kun. Tapi bisa masuk mencari tahu, itu sangat baik. Hanya saja kita harus berhati-hati, jangan memperbesar masalah dan mengejutkan Lingong kami pasti akan hati-hati tentang Su Yan Hang dan Lingong. Aku akan mengaturnya dengan baik Liu Kun tertawa. Melihat tawanya, siapapun bisa mencurigai pembicaraannya. Sesampainya di Lingong Hou, Su Cheng Chau tidak menyapa siapapun. Dia melihat ke atas dan berjalan dengan cepat. Sifat kunco seperti apa, semua orang di Lingong Hou sudah tahu. Maka jika bisa, menghindarlah jauh-jauh. Melihat mereka seperti itu, dalam hati Su Cheng Chau berpikir, akhirnya kalian tahu diri juga dia tidak mencari gara-gara. Mendengar ada suara raungan, dia terkejut dan melihat. Terlihat di tiang batu terikat seekor beruang hitam. Beruang itu sedang berputar-putar. Soat Bo Antian duduk di atas tiang batu. Su Cheng Chau marah. Siapa yang suruh bawa beruang ini masuk? Soat Bo Antian belum menjawab. Ada suara yang menjawab. Aku Su Cheng Chau segera memutar tubuh. Berteriak, ayah Lingong sedang duduk di atas tangga. Dia melihat Su Cheng Chau berlari ke arahnya. Dia memeluk putrinya dengan erat. Mengapa ayah bisa datang ke sini karena mengkhawatirkan putrinya? Mata Lingong menunjukkan penuh rasa sayang. Kau lebih kurus, apakah tidak betah tinggal di sini? Aku merindukan ayah yang pasti. Su Cheng Chau tidak berkata jujur. Tapi Lingong sudah melihatnya. Dia tertawa. Aku melihat kau merindukan orang lain. Su Cheng Chau berteriak. Jangan sebut lagi orang yang bernama Su Yan Hang. Waktu tersadar dia sudah membocorkan rahasia dan ingin menarik kembali kata-katanya. Lingong tertawa terbahak-bahak. Bagaimana dengan Su Yan Hang dia menghinaku benarkah? Mari beritahu kepada ayah bagaimana kira dia menghinamu Lingong menepuk-nepuk pundak Su Cheng Chau. Siow Sam Kong Chu bertepatan keluar dari dalam. Jika Ong Ya ada perlu, aku pamit dulu dia sambil memberi isyarat dengan matanya kepada Su Cheng Chau. Su Cheng Chau melihatnya. Awalnya terpaku kemudian terkejut. Lingong tidak melihat. Dia tertawa. Siow Su Hu bukan orang lain. Mengapa harus menghindar kalau Ong Ya berkata begitu? Aku terpaksa tinggal di sini menemani Siow Sam Kong Chu memberi isyarat mata lagi kepada Su Cheng Chau. Su Cheng Chau segera mencari alasan. Ayah, aku ganti baju dulu baik melihat Lingong membalikan tubuh. Su Cheng Chau segera kabur. Di dalam rumah. Dari jauh Su Cheng Chau sudah melihat Liu Rao Isu. Chia Cheng Hang sedang duduk di pondok dalam kebun. Dia pura-pura tidak melihat. Tapi dua orang ini saat melihat Su Cheng Chau berjalan dan mendekat. Mereka sama-sama berdiri dan memberi hormat. Apa kabar Kun Chau? Kalian juga ikut kemari Su Cheng Chau terpaksa menyapa mereka. Apakah Kun Chau ada pesan? Tidak ada dia segera masuk ke kamar Lutan. Lutan Su Cheng Chau masuk memanggil Lutan pelan-pelan, tapi tidak ada respon darinya. Kelambu tertutup tapi tidak ada orang. Kemana kah dia? Su Cheng Chau terkejut bukan main. Dia ingin mencari Xiao Sain Kong Chu untuk bertanya, tapi begitu membalikan tubuh, dia segera berteriak, Hiang Bwe. Hiang Bwe adalah pelayan yang diaturnya untuk mengurus Lutan. Hiang Bwe segera keluar menghampiri, ada apa setelah meliati, lah ada orang lain di sekeliling. Su Cheng Chau segera bertanya, bagaimana dengan dia? Apakah orang-orang ayah melihat dia Hiang Bwe menggelengkan kepala dan menjelaskan, karena aku melihat mereka kesana kemari dan selalu berjalan kemana-mana, aku takut mereka tahu. Maka mencari kesempatan membawa Kong Chu itu ke kamar Nona Su Cheng Chau menghembuskan nafas lega. Dia pelan-pelan memukul Hiang Bwe, mengapa tidak dari tadi memberitahu padaku? Hampir-hampir aku mati karena terkejut Hiang Bwe tertawa, Nona baru pulang, sekarang aku baru ada kesempatan berbicara dengan Nona Hiang Bwe berkata lagi, tidak ada tempat yang lebih aman daripada kamar Nona celaka. Kalau ayah tahu di kamarku ada seorang laki-laki aku sangat hati-hati, Nona harap tenang. Aku tidak akan memberitahu kepada orang lain Hiang Bwe berkata dengan serius. Kalau kau beritahu kepada orang lain, aku akan memotong lidahmu Su Cheng Chau marah sambil tertawa. Pada hari kedua, Lingong masuk ke istana untuk bertemu dengan Kaisar. Walaupun Kaisar terus berkata jangan sungkan, tapi Lingong tetap menemui Kaisar dengan penuh rasa hormat. Kaisar segera mencari alasan agar Xiao Telu pergi dari sana dan hanya tinggal Tiogong di sana. Sebenarnya Tiogong hanya berjaga-jaga bila Xiao Telu atau orang-orang Liukun tiba-tiba masuk. Setelah Xiao Telu pergi, Kaisar baru berkata, sekarang kita bisa berbicara dengan tenang Kasim kecil itu, dia adalah orang kepercayaan Liukun. Liukun mengira aku tidak tahu baginda memang hebat apakah kau tahu tujuanku menyuruhmu ke ibu kota Lingong mengangguk. Kaisar menarik nafas, Liukun adalah seekor rusa yang licik. Tiong San Ong Hu sudah berada dalam pengawasan dia. Sampai-sampai aku ingin mencari Su Yan Hang untuk berunding pun menjadi masalah. Maka aku terpaksa menyerahkan hal ini kepada mu baginda pasti mempunyai rencana yang sempurna. Kaisar tanpa terasa sudah berdiri, kekuatan Liukun semakin besar. Jika tidak ditepis sekarang, mungkin kelak tidak ada kesempatan lagi maksud baginda semua pasukan ibu kota sudah di dalam kekuasaan dia. Aku ingin menarik kembali 200 ribu pasukan di San Setatong Oh Lingong seperti merasa terkejut. Aku akan mencari alasan untuk memeriksa San Setatong dan meninggalkan wilayah yang dikuasai Liukun, dan akan berkumpul dengan pasukanmu di Lemkyang. Baru kita lakukan sama-sama komandan San Setatong, Wia Chi Sui adalah seorang yang gagah berani tapi tidak mempunyai care dan taktik, aku tahu. Maka aku sudah mengirim Ong So Jin ke sana untuk mengambil alih pasukan, dan aku akan mencari tahu lebih dalam tentang keadaan di sana mengenai masalah ini. Kau khawatir Liukun tidak akan dengan mudah mengizinkan Ong So Jin dipindah tugaskan ke San Setatong. Bukankah semua pejabat di kerajaan sudah dikuasai Liukun aku mempunyai rencana yang baik kalau begitu aku lebih tenang tugas bagian luar aku serahkan kepada kau dan Yan Hang Baginda harap tenang. Pada waktu itu pasukan Lemkyang akan membantu Baginda menyingkirkan Liukun baik. Kalau sudah berhasil, aku akan menjadikanmu Juwong. Tiang Kang bagian selatan seluas ratusan li akan kuberikan kepadamu sebagai balas budi terima kasih Baginda mengenai hal ini harap jangan kau bicarakan kepada Su Yan Hong. Yan Hang adalah pesilat tangguh di Kunlun Pai, ada Tiong Toa Sian Seng yang membantu di sisinya. Dia pasti bisa menghadapi kaki tangan Liukun Kaisar juga bertanya, katanya kau juga membawa pesilat-pesilat tangguh dari Lemkyang itu karena putraku Kun Chow yang menyukai ilmu silat dan mengundang mereka datang mengajari dia, bukan pesilat tangguh di dunia persilatan. Apakah Kun Chow ikut datang kali ini tidak ke dia lebih menurut daripada Cheng Chow? Aku tidak ingin Cheng Chow datang, tapi dia malah diam-diam keluar. Terpaksa aku akhirnya mengizinkan aku Sudali pernah bertemu dengannya, adatnya hanya sedikit semaunya sendiri, tapi cukup membuat orang suka kepadanya Kaisar teringat Su Cheng Chow dan tertawa. Ling Ong tidak memperhatikan ada keandahan dalam tawa Kaisar 69, 69, 69 Su Cheng Chow memang beradat semaunya. Siow Sem Kong Chow menyuruhnya berlatih ilmu pedang, tapi dia malah berkata sedang tidak enak hati dan menolak berlatih. Siow Sem Kong Chow tidak memaksa, hanya bertanya, bila hari ini tidak berlatih, berlatihlah besok. Bagaimana rencanamu terhadap lutan yang sekarang tinggal di kamarmu belum jelas terpikir Siow Sem Kong Chow menarik nefas, adatmu yang semaunya sendiri itu tidak apa-apa, tapi aku harap kau jangan melukai orang lain. Jika ingin terus menyembunyikan dia di sini, kau harus berencana untuk mengatakannya bukankah guru mengajarkanku harus menjaga keadilan dan melindungi yang lemah itu harus dilakukan dengan melihat situasi. Bila Liu Kun tahu, dia tidak akan tahu bagaimana dengan ayahmu kecuali guru dan Siow BWE, kalau hal ini tidak kita bicarakan, mana mungkin orang lain bisa tahu. Kalau tidak ada yang tahu, mana mungkin ayah bisa tahu aku harap kau berhati-hati. Lebih baik lutan cepat diantar keluar dari sini yang itu harus melihat apakah Hanlek HOU setuju tapi kata-kata ini tidak dikatakan Su Cheng Chow. Kemarin Su Yan Hang berkata kalau dia sudah mempunyai rencana yang baik, sebenarnya tidak ada. Bila terpikir Su Cheng Chow, kepalanya selalu terasa akan mengbesar. Bila ada yang datang berkunjung, dia selalu merasa terkejut dan bergetar. Yang datang berkunjung bukan Su Cheng Chow tapi Tan Koan. Dia adalah orang kepercayaan Liu Kun, tapi kedatangannya di luar dugaan Su Yan Hong. Tan Koan datang mengantarkan surat undang titikan sehubungan dengan kedatangan Ling Ong ke ibu kota. Liu Kun ingin membuat pesta untuk Ling Ong. Yang pasti Su Yan Hang turut diundang karena dia masih mempunyai hubungan saudara dengan Ling Ong. Tapi Tan Koan menutupi maksud surat undangan ini, entah apa penyebabnya? Su Yan Hang tidak tahu Ling Ong dan Liu Kun sudah pernah bertemu di Tiang Teng. Walaupun tahu, dia akan mengira tujuan Liu Kun hanyalah untuk menutup mata orang lain. Tapi tidak menyangka Liu Kun mempunyai tujuan yang lain. Ling Ong pun sama sekali tidak menyangka. Su Yan Hang pergi ke Perk In Koan. Yang penting dia beritahu Fuhyong Kun dan lain-lain tentang masalah ini. Lam Tau tidak segera memberi pendapat. Dia hanya tertawa. Su Yan Hang juga tertawa. Tapi tawanya adalah tawa kecut. Fuhyong Kun tidak melihat. Si Au Cu tidak tahu dan bertanya, kalian sedang menertawakan apa tertawa Lam Tau bertanya aneh, tidak disangka kau bisa menanyakan hal ini, setelah lama tinggal di sini pasti bisa melihat orang. Bukankah guru biasanya selalu cepat mengatakan sesuatu di dalam hati aku kira kau adalah anak pintar, tapi ternyata tidak. Kalau tidak, mengapa kau tidak mengerti-mengerti apa Su Yan Hang menarik nafas? Chiam Puei menertawakan aku, kemarin besar mulut mengatakan aku sudah mempunyai care yang baik, tapi sebenarnya tidak ada tapi sekarang sudah ada kata Lam Tau. Fuhyong Kun juga berkomentar, Liu Kun membuat perjamuan di rumah suci. Mengundang Ling Ong dan Hao Hia, tidak terkecualiti yang Lek Kun Cu. Pastinya Si Au Sem Kong Cu juga ikut. Bila kita ingin masuk ke Ling Ong Hu untuk menyelamatkan orang, itu adalah waktu yang paling tepat Si Au Cu mengangguk. Bila tidak ada Si Au Sem Kong Cu, masalah akan lebih mudah. Hanya saja Ling Ong Hu begitu besar, bagaimana kita bisa tahu di mana lutan disembunyikan? Mungkin mencari sampai hari terang pun belum bisa ditemukan ternyata kau pintar juga kata Lam Tau. Si Au Cu bertanya kepada Su Yan Hong, Hao Hia biasa keluar masuk Ling Ong Hu, pasti lebih hafal tempat daripada kita. Aku tidak lebih banyak tahu Su Yan Hong menggelengkan kepala. Satu-satunya care adalah aku harus ke sana untuk mencari tahu di mana lutan berada. Baik Lam Tau setuju, tapi jangan sampai diketahui oleh Tiang Lek Kun Cu. Kalau tidak, dia akan bersiap siaga selain itu, juga harus berhati-hati terhadap metu-metu liukun kata Su Yan Hong. Aku sudah mempunyai care yang aman kata Su Yan Hong. Kali ini kau tidak mengatakan care yang jitu kata Si Au Cu. Care yang jitu bukan care yang baik, sedangkan bukan care yang baik kadang-kadang akan menjadi care yang baik. Kami di sini menunggu kabar baik darimu kata Lam Tau tertawa. Aku harap lutan tidak dilukai sampai cacat oleh Tiang Lek Kun Cu. Si Au Cu sedih. Dia bukan orang jahat seperti itu Fuhyong Kun membela Tiang Lek Kun Cu. Setelah melihat keadaan lutan, kita akan tahu kata Si Au Cu. Mengapa kau tidak percaya kepada Tiang Lek Kun Cu? Tanya Su Yan Hong. Entah mengapa aku merasa Tiang Lek Kun Cu sangat merepotkan orang, apapun berani dilakukannya. Tapi menurutku sifat dia tidak jahat. Menurutku orang yang mempunyai sifat seperti dia, bila tidak suka, dia akan melampiaskan kepada orang lain. Lam Tau tertawa lagi, kalau menurutku, gadis yang bersifat seperti dia, hanya dia satu-satunya yang pernah kutemui Si Au Cu terpaku. Lam Tau tertawa terbahak-bahak. Sebenarnya Su Cheng Chau tidak melampiaskan kemarahan kepada lutan. Dia hanya khawatir sebelum Su Yan Hong menyetujui syaratnya, lutan sudah sembuh dan ingin meninggalkan Lingong Hu. Sebenarnya lutan sudah pernah berkata begitu. Dia tahu, menahan lutan untuk terus tinggal di Lingong Hu bukan hal yang mudah. Dia tidak mempunyai alasan yang cukup baik untuk menahannya. Setelah berpikir lama, dia terpikir akan satu care yang dianggapnya care yang baik. Caranya adalah dengan sebungkus obat. Dia membelinya dari toko obat. Setelah dimasak, dia sendiri yang mengantarkannya kepada lutan. Lutan tidak bisa tidak jadi minum. Obat sangat pahit, juga aneh rasanya. Setelah lutan minum seteguk, kedua alisnya segera berkerut. Dia mencoba bertanya, Bolehkah aku tidak meminum obat ini mengapa tidak mau diminum sangat pahit? Jawab lutan hanya begitu. Kata pepatah, obat yang pahit pasti adalah obat yang manjur. Seorang laki-laki masa takut dengan rasa pahit terpaksa lutan minum seteguk lagi, tapi dia mengerutkan alis lagi, setelah minum, aku menjadi tidak nyaman berarti lukamu, belum sembuh sehingga minum obat juga terasa tidak nyaman. Dan lutan bukan orang tidak berpengalaman. Tapi entah mengapa dia selalu merasa apa yang dikatakan Su Cheng Chow sangat masuk akal. Su Cheng Chow berkata lagi, Obat ini aku sendiri yang memasaknya. Kalau kau tidak habiskan, aku pasti akan marah setelah mendengar kata-kata ini. Lutan tidak berani membantah dan minum obat sampai habis. Yang BWM menunggu di luar. Melihat Su Cheng Chow membawa mangkuk keluar, dia terkejut, betulkah dia minum sampai habis? Kalau aku yang buka mulut, dia mana berani menolak Su Cheng Chow berkata dengan senang. Kata Tabib di toko obat, Bila obat ini diminum, tulang dan syaraf akan merasa pegal dan tidak bertenaga. Anjing yang galak juga akan menjadi penurut. Kong Chow ini sudah minum semangkuk besar, kata yang BWM. Tidak peduli tidak akan menjadi apa. Aku akan membuat dia mengira dirinya belum sembuh dan tidak ada tenaga untuk meninggalkan tempat ini. Yang BWM menggelengkan kepala dan menerima mangkuk kosong. Tiba-tiba dia teringat sesuatu, Hau ya datang dia ada di mana Su Cheng Eau bertanya. Sedang di perpustakaan dengan Ong, ya, mungkin dia, dia datang melamar ku Su Cheng Chow segera berlari ke sana. Memang Su Yan Hang datang karena mempunyai tujuan tertentu. Setelah mencari tahu tempat persembunyian lutan, dia juga ingin mendengar ide-ide Ling Ong. Ling Ong sudah bertemu dengan Kaisar, itu sudah bukan rahasia lagi. Tapi ada pesan rahasia apa dari Kaisar, tidak hanya dia, Liu Kun pun ingin cepat mendapat kabar ini. Su Yan Hang datang ke Ling Ong Hu dengan alasan yang tepat. Mendengar Kaisar sudah mengatur semua rencana. Dia merasa terkejut mendengarnya, maka masalah lutan untuk sementara ditunda, dengan tenang dia mendengarkan apa yang dikatakan Ling Ong. Kalau rencana bisa berjalan lancar, hari kiamat bagi Liu Kun akan segera datang ini adalah pendapatnya. Aku hanya khawatir apakah Hong So Jin bisa dengan lancar sampai ke San Setatong Ling Ong sedikit khawatir. Aku kira tidak ada masalah setelah sampai di San Setatong, apakah dia bisa mengambil alih kekuatan pasukan, Chuan Nen Beng banyak akal dan kera. Asalkan dia bisa sampai di San Setatong, yang lain akan berjalan dengan lebih mudah. Su Yan Hang sangat percaya kepada Ong So Jin. Ling Ong mengangguk dan bertanya, katanya rumahmu juga sudah diawasi oleh anak buah Liu Kun dan keluar masuk dari rumah juga bermasalah. Su Yan Hang tertawa, apakah ia jang, paman, sudah lupa kalau keponakanmu juga bisa sedikit ilmu silat, dan belum tentu anak buah Liu Kun bisa menjaganya dengan ketat betul. Kau adalah murid dari Kun Lun Pai, murid Tiong Toa Sian Seng akhirnya Ling Ong terpikir juga. Apalagi aku yang menjadi keponakan datang mengunjungi I E Chang, itu adalah hal biasa aku takut Liu Kun tidak berpikir begitu, maka dari itu aku datang diam-diam. Tidak disangka Kaisar sudah mengatur semuanya hal ini sangat penting, maka kau harus tahu apa yang harus kau lakukan. Su Yan Hang mengangguk. Dia baru mau menjawab ketika terdengar suara teriakan Su Cheng Chow di luar, aku mau masuk, siapa yang berani menghadang begitu mendengar suara Su Cheng Chow, alis Su Yan Hang segera berkerut. Sorot Meta Ling Ong berputar, dia segera tertawa, tiang lek kuncu memang beradat semaunya, tapi sifatnya tidak jahat, dia juga baik hati ini adalah perintah Hong ya terdengar suara Chia Cheng Hong. Tapi segera dipotong oleh Su Cheng Chow, apakah kau berani menghadangku masuk? Biarlah dia masuk kata Ling Ong. Begitu masuk dan melihat Su Yan Hang, dia segera tertawa, akhirnya kau datang juga tidak sopan Ling Ong membentak. Tapi Su Cheng Chow tidak peduli. Dia bertanya, kalian sedang menceritakan apa mengucapkan kata-kata ini, wajahnya bersemu merah karena malu. Ling Ong membentak, orang dewasa sedang berbicara, anak kecil jangan banyak bertanya aku bukan anak kecil lagi, mengapa tidak tahu sopan santun berlari ke sana kemari? Su Cheng Chow tidak peduli. Dia bertanya pada Su Yan Hong, apa yang kalian ceritakan tadi masalah negara? jawab Su Yan Hong. Terlihat Su Cheng Chow sangat kecewa. Dia masih tidak percaya dan berkata, benarkah hanya masalah negara sekarang sudah selesai? Kalau begitu, Su Yan Hong segera berkata lagi, kalau begitu beban yang terasa seperti sebuah batu besar di hatiku sudah diturunkan untuk sementara waktu Ling Ong tahu sifat Su Cheng Chow. Yang penting pembicaraan mereka sudah selesai, supaya Su Yan Hong bisa menemani Su Cheng Chow, maka dia berkata, Su Yan Hong jarang datang, kau bawalah dia jalan-jalan di dalam Ling Ong tahu tapi apakah Cheng Chow ada waktu ada Ling Ong seperti teringat sesuatu dan berkata, oh ya betul, beberapa hari yang lalu Tong Im memberikan aku 10 lukisan. Cantik. Cheng Chow menyukainya, maka aku tinggalkan untuk dia. Kau kesanalah untuk melihat-lihat di tempatku Su Cheng Chow segera teringat lutan, dia segera berkata, tidak Yan Hong bukan orang lain, mengapa tidak boleh Ling Ong tertawa. Lukisan Tong Im sangat terkenal, sulit mendapatkan kesempatan untuk melihatnya kata Su Yan Hong. Cepatlah bawa Su Yan Hong kesana, betulkah harus membawa dia kesana untuk melihat lukisan. Dan kalau kau tidak ada waktu, biar raya yang membawa dia kesana kata Ling Ong. Su Cheng Chow cepat-cepat berkata, aku ada waktu setelah itu dengan tergesa-gesa dia berlari keluar. Dia khawatir kalau tinggal lebih lama di sana, Ling Ong yang akan membawa Su Yan Hong kesana. Kalau begitu kejadiannya, dia akan sulit menolak Ling Ong membawa Su Yan Hong ke dalam kamarnya. Lutan sedang bersembunyi di dalam kamarnya. Kalau Ling Ong dan Su Yan Hong melihat Lutan, Ling Ong akan marah besar dan Su Yan Hong akan mencari alasan memindahkan Lutan keluar. Kalau hanya Su Yan Hong, dia lebih mudah menghadapinya. Apalagi Su Yan Hong sama sekali tidak tahu Lutan bersembunyi di kamarnya. Asal dia bisa menolak, Su Yan Hong tidak akan bisa masuk. Yang pasti dia tidak tahu maksud Su Yan Hong berkunjung ke sini adalah untuk mencari tahu keberadaan Lutan. Melihat ekspresi wajah Su Cheng Chow, Su Yan Hong sudah tahu Lutan bersembunyi di kamarnya, hanya dia sengaja tidak berkata apa-apa dan berpura-pura seakan tidak ada kejadian ini. Di sepanjang jalan Su Cheng Chow terus menipu Su Yan Hong menuju ke tempat yang salah. Dia tidak tahu Su Yan Hong sangat hafal kediaman Ling Ong. Walaupun mereka sudah berputar-putar, tetap sama sampai di depan kamar Su Cheng Chow. Di sini bunga sedang mekar, bagaimana kalau kita pergi melihat bunga Su Cheng Chow masih berontak? Bunga adalah makhluk hidup, sedangkan lukisan adalah benda mati. Bunga hidup lebih bagus daripada si cantik yang ada di lukisan. Lebih baik jangan melihat 10 lukisan si cantik diam-diam Su Yan Hong ingin tertawa, tapi dia tetap tidak menghiraukan, lukisan si cantik sangat bagus dan sangat hidup, jarang ada kesempatan untuk bisa melihatnya. Mana mungkin aku membuang kesempatan ini kau juga mempercayai kata-kata ini bila hanya satu orang yang berkata lukisan bagus, itu belum tentu. Tapi kalau sudah banyak orang berkata bagus, itu pasti benar-benar lukisan bagus berarti kau yakin si cantik lebih baik daripada bunga hidup. Su Yan Hong tertawa, bunga hidup dan si cantik yang benda mati adalah dua hal yang berbeda, mana bisa kau samakan? Apalagi bunga ada di mana-mana. Walaupun tahun ini tidak bisa melihatnya, tahun depan masih tumbuh lagi, tetap ada kesempatan. Tapi sepuluh lukisan si cantik bila tidak dilihat, mungkin tidak ada kesempatan lagi, apa maksudmu? Su Cheng Chow berkata dengan galak. Su Yan Hong menggelengkan kepala, kemana jalan pikiranmu? Aku hanya khawatir Ie Chang akan memberikan sepuluh lukisan ini kepada orang lain. Aku tidak akan mengizinkan ayah memberikannya kepada orang lain. Lebih baik dilihat dulu sekarang. Mengapa kau menolak aku melihatnya tanya Su Yan Hong? Metu Su Cheng Chow berputar. Dengan cepat dia mendapatkan akal, aku bukan bermaksud menolak, melainkan ingin kau mengajarkan aku ilmu pedang dulu, baru kemudian melihat lukisan mengajarimu ilmu pedang. Kau kan murid Hoa San Pai Su Cheng Chow menarik tangan Su Yan Hong, tidak peduli. Aku ingin belajar ilmu pedang Kun Lun Pai, setelah itu dia berlari ke pekarangan. Itu harus ditanyakan dulu kepada gurumu karena tidak bisa lepas dari tarikan Su Cheng Chow. Dia terpaksa ikut berlari sambil berteriak, aku bisa menuruti kemauanmu untuk hal yang lain, tapi untuk hal ini harus mendapat persetujuan gurumu. Su Cheng Chow segera berkata, maksudmu, kau mau memperistri diriku? Itu hal yang berbeda tapi waktu yang dijanjikan sudah sampai hari ini masih belum berakhir. Malam ini Li Ukun akan menjamu di Su Cilu, pasti tidak tertinggal kau dan aku. Pada waktu itu aku akan membuktikan apa katamu. Su Yan Hong menarik nafas. Metu Su Cheng Chow berputar lagi, sampai sekarang kau belum memikirkannya. Apakah kau sudah berpikir apa maksudmu? Apakah kau mengira rasa sukaku kepadamu adalah palsu? Aku kira banyak hal harus kau pikirkan dulu katakan. Hal apa tidak ku pikirkan? Mulutmu seperti nenek-nenek, masih mengaku adalah seorang laki-laki sejati Su Yan Hong menutup mulut, saat itu Hiang BWE datang. Su Cheng Chow segera memanggil dia, kau ke kamarku, gantung 10 lukisan si cantik. Sebentar lagi Hao Ya akan ke sana melihat, lukisan 10 si cantik Hiang BWE terpaku. Betul, harus digantung dengan baik agar Anlek HOU bisa melihat dengan nyaman. Kalau tidak, awas kau ketika berkata, Su Cheng Chow melihat Su Yan Hong sedang memandang ke arah lain, dia mengeditkan metu kepada Hiang BWE. Hiang BWE baru sadar dan mengerti, dengan cepat dia meninggalkan tempat itu. Su Cheng Chow mendorong Su Yan Hong, jangan terus berbicara, kesanalah, ajarkan aku ilmu pedang Kun Lun Pai. Tanya dulu kepada gurumu, kalau dia tidak setuju, kau benar-benar merepotkan. Sudahlah, aku tidak jadi belajar ilmu silat Kun Lun Pai. Aku hanya akan memperagakan ilmu pedang Hoa San Pai untukmu dan kau beritahu mana yang salah Su Cheng Chow berlari ke depan. Apakah kau tidak takut aku diam-diam mempelajari ilmu pedangmu Su Yan Hong mengejar dari belakang? Ilmu pedang Hoa San Pai sangat luas dan dalam, apakah kau bisa diam-diam mempelajarinya Su Cheng Chow seperti kupu-kupu menari dan turun di lapangan pekarangan? Kemudian dengan dua tangan mulai menggurat, itulah permulaan ilmu pedang Hoa San Pai. Metu Su Yan Hong melihat gerakan ilmu pedang, tapi hatinya terbang ke kamar Su Cheng Chow. Dia sangat yakin lutan disembunyikan di kamar Su Cheng Chow. Sebaliknya dia malah mengkhawatirkan rahasianya terbongkar dan membuat Su Cheng Chow curiga hingga memindahkan lutan ke tempat lain. Otaknya terus berputar. Diam-diam dia melihat kamar itu sambil melihat perubahan jurus Su Cheng Chow. Melihat Hyang Bwe masuk ke kamar Su Cheng Chow. Setelah itu Hyang Bwe tidak keluar dari sana, ini membuat hatinya agak tenang. Setelah Su Cheng Chow selesai memperagakan ilmu pedang Hoa San Pai, dia segera mendekat. Jurus tadi dia peragakan lagi. Dengan pengalaman Su Yan Hong, mencari celah-celah ilmu pedang sangat sederhana baginya. Apalagi hati Su Cheng Chow tidak ditaruh di sana, ilmu pedang yang seharusnya tidak bercelah malah terlihat banyak celah. Hanya saja Su Cheng Chow tidak memperhatikan hal ini. Setelah diberitahu, dia segera mengerti, maka dia tidak curiga kepada Su Yan Hong. Jangan lupa untuk mengerti,